Bagaimana misalnya ketika membaca ayat Al-Quran, kita ingin memanai artinya, 5 atau 10 ayat kita berhenti, kemudian membaca artinya. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, dan selanjutnya kita memahami dari isi kandungan Al-Quran. Tapi ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang di dalam memahaminya perlu perangkat penjelasan dari hadis Nabi SAW, kemudian juga pemahaman para sahabat Nabi seperti apa, itulah namanya menafsiri Al-Quran. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya Yahya, beserta pengasuh Pondok Pesantren Al-Bajah, dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, dan burah rejeki serta panjang umur. Amin. Mohon izin Buya mau bertanya, sejatinya barangkali kita dalam membaca Al-Quran, memaknai dan mengerti apa artinya. Tapi barangkali masih banyak, termasuk saya, dalam membaca Al-Quran ini hanya sebatas membaca. Dengan perdoman satu huruf dalam al-Quran mendapat pahala sepuluh kali lipat. Itu yang menyebutkan perdoman. Bagaimana misalnya ketika membaca Al-Quran, kita ingin memaknai artinya, lima atau sepuluh ayat kita berhenti, kemudian membaca artinya. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, dan selanjutnya kita memahami dari isi kandungan al-Quran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan Al-Quran adalah, jika Anda membacanya biarpun Anda tidak faham, Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau omongan orang, Anda baca tidak faham, tidak ada hikmah, tidak ada faedah, tidak ada pahala. Al-Quran, biarpun Anda tidak faham, Anda membacanya mendapatkan pahala. Termasuk Anda akan mendapatkan pembahaman yang unik. Biarpun bukan faham ayatnya, akan tetapi difahamkan hati Anda. Sehingga orang kalau membaca Al-Quran serius, biarpun dia tidak faham maknanya, tiba-tiba hatinya faham keimanan, kuat, tahajud, rajin, dan sebagainya. Itu adalah pemahaman yang Allah berikan langsung ke hatinya. Karena membaca Al-Quran, diberi ketenangan di dalam batinnya. Nah kemudian ada pun caranya, bagaimana kalau saya memahami Al-Quran, dengan perlahan demi perlahan, membaca terjemahannya misalnya, itu sah-sah saja. Tapi intinya membaca Al-Qurannya itu. Membaca Al-Quran, kemudian merenung. Dan harus diketahui bahwa, yang diperintahkan itu merenungi isi-isi Al-Quran. Akan tetapi untuk memahami Al-Quran juga perlu perangkat. Kita hanya segedar memahami lafad-lafadnya secara global. Akan tetapi makna detailnya itu para ulama. Jadi kalau Anda ingin membaca Al-Quran, kemudian Anda sedikit ingin tahu tentang maknanya, yang Anda bisa fahami, Anda fahami, yang tidak Anda jangan memaksakan diri untuk faham. Karena ada sebagian pembahasan, penafsiran, harus ulama yang menafsiri. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Di samping Anda, kalau Anda serius ingin memahami Al-Quran, boleh Anda mencoba membaca terjemahan. Akan tetapi yang utama bukan di situ. Tanda ketulusan Anda dalam kerinduan, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, Anda akan belajar sama orang yang mengerti tentang tafsir Al-Quran. Kalau Anda hanya mengandalkan Anda, yang mengerti bahasa Arab pun bisa salah faham kok. Karena kurang luasnya pemahamannya. Tapi tetap diizinkan sementara itu dan itu lebih khusus. Ada memang yang ayatnya itu ayat yang tidak mengandung makna yang ganda, tidak mengandung makna yang bakal berbeda pendapat antara orang dengan orang. Contohnya, Anda bisa membaca, katakan, Tuhan itu adalah mahatunggal. Semuanya faham. Kan begitu? Atau perintah berbuat, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada beberapa makna yang begitu mudah untuk kita fahami. Tapi ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang di dalam memahaminya, perlu perangkat penjelasan dari hadis Nabi SAW. Kemudian juga pemahaman para sahabat Nabi seperti apa, itulah namanya menafsiri Al-Quran. Jadi boleh seperti Anda lakukan, Anda mencoba memahaminya Al-Quran dengan 5 ayat, kemudian Anda baca terjemahannya perlahan, itu sah. Dan itu bentuk tadabur. Kalau Anda serius, Allah akan berikan pemahaman kepada Anda. Kemudian, pertanyaan dalam mana lebih bagus? Saya baca ayat banyak sambil merenung. Tentunya merenung lebih berbobot. Yang penting bukan banyaknya bacaannya, antara kan tapi durasi Anda dengan Allah, itu seberapa banyak. Contoh begini, saya membaca termasuk sholat, ibadah yang lainnya. Ada orang bertanya, saya membaca Al-Quran 1 jam, 1 jam, tapi dapat 10 lembar. Mana lebih bagus dengan 1 jam, tapi kita mendapatkan 5 lembar. Loh, kenapa kok 5 lembar? Karena sama saya sambil merenungi. Tentu yang 5 lembar sambil Anda merenung, jauh lebih bagus. Yang penting durasinya, sekarang yang tidak benar, 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar, lebih bagus mana? Ya kan? 1 jam 10 lembar, 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar. 1 jam 10 lembar. Kan begitu ya? 1 jamnya juga 10 lembar. Dia melakukan, membaca 1 jam dapat 10 lembar. Sudah membaca Al-Quran, ini kebaikan membaca Al-Quran. Kemudian, ini 10 lembar, saya baca dalam keadaan setengah jam saja. Ya beda dong. Berarti Anda ibadahnya cuma setengah jam. Yang satu jam dong. Jadi durasinya itu yang penting. Zikir itu adalah Anda dengan Allah. Seribu solawat, seribu solawat setengah jam. Seribu solawat setengah jam. Dengan 500 solawat satu jam. Ya tentu yang satu jam, karena Anda dengan Nabi dalam satu jam. Jadi durasi itu lebih penting. Sekarang Anda zikir kan pakai bilangan. Kayaknya kita sudah mulai merubah. Kalau orang dulu enggak pakai bilangan, pakai bilangan sah, tasbih dan sebagainya. Cuma ulama dulu lebih sening dengan pakai waktu. Mulai habis duhur, habis bainal isya'in. Antara marrib dengan isya'in. Jadi itu lebih enggak buru-buru. Biasanya kalau Anda sudah targetnya bilangan, itu bisa keadaan lebih ngebut sedikit. Ya kan? Target saya 5 ribu. Yang penting 5 ribu. Tapi sekarang dirubah. Enggak. Saya perlu durasi. Dua jam setiap hari saya solawatan. Satu jam saya solawatan. Solawatan yang Anda bisa Anda nemati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tawaf di sana. Saya ingin tawaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dilempari di sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang perang Uhud. Pelan-pelan. Tapi durasinya panjang. Jadi waktu yang Anda perlu pentingkan. Jika waktunya sama, boleh. Anda boleh merenung. Dalam satu jam separuh baca Al-Quran-nya. Separuh merenungnya, boleh. Atau Anda membaca semuanya Al-Quran, boleh. Yang penting waktunya lebih banyak dengan Allah. Itu jauh lebih bagus tentunya. Wallaha labbi sallam. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaikum wa ala alihi wa sahbam Terima kasih. Terima kasih.